Intro Shalom suri yang dikasih Tuhan Kita akan belajar tentang kitab wahyu Yaitu kitab wahyu pasal 5 Nanti kita akan mempelajari 3 hal disitu Bagaimana kondisi surga Dalam kondisi kita akan melihat Ada sebuah kitab Yang tidak bisa dibuka Dan kemudian bisa dibuka Dan isinya nanti akan kita melihat Yaitu akhir zaman Kita tunduk kepala Kita berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang baik Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kiranya Tuhan kau memberkati kami mengurapi Kiranya setiap kami diberikan hati dan roh yang takut dan taat Dan mengasihi Tuhan Di dalam nama Yesus Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan kemampuan Supaya setiap kami Tuhan Boleh melakukan kehidupan Aktivitas kami sehari-hari Bukan untuk diri kami saja Tetapi untuk kemuliaan Tuhan Supaya kami Tuhan Bukan menjadi orang Kristen-Kristen Yang hanya percaya Tanpa ada perbuatan Tanpa ada pekerjaan-pekerjaan yang baik Untuk kemuliaan namamu Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan Supaya kami menjadi Kristen sejati Bukan hanya percaya Tuhan Tetapi perbuatan-perbuatan Juga memuliakan Tuhan Ampuni segala dosa salah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Kita melihat Saudara Kitab Wayu Pasal 5 Kita baca dahulu Wayu Pasal 5 Kitab yang dimeterai Dan anak domba Maka aku melihat Di tangan kanan dia yang duduk Di atas takta itu Sebuah gulungan kitab Yang ditulis sebelah dalam Dan sebelah luarnya Dan dimeterai dengan Tujuh metrai Ada sebuah kitab Gulungan kitab Yang tertutup Dimeterai dengan Tujuh metrai Dan aku melihat Seorang malaikat yang gagah Yang berseru dengan suara nyaring Katanya Siapakah yang layak Membuka gulungan kitab itu Dan membuka metrai-materainya Ada seorang malaikat Yang gagah Berseru Siapa yang bisa membuka itu Gulungan itu Kitab itu Dan membuka metrai-materainya Tetapi Tidak ada seorang pun Yang di surga Atau yang di bumi Atau yang di bawah bumi Yang dapat membuka Gulungan kitab itu Atau yang dapat melihat Sebelah dalamnya Jadi kitab itu Tidak ada satupun Orang yang bisa membukanya Berarti kitab itu Memang sudah dibuat ala Dan tidak Ada orang yang bisa membukanya Untuk waktu tertentu Saudara Nah ini siapa Sehingga Di surga pun tidak ada Yang lain juga Tidak bisa semuanya Maka Rasul Yohanes itu Yang melihat itu Menangis Ayat 4 Maka menangislah aku Dengan amat sedihnya Karena tidak ada Seorang pun Yang dianggap layak Untuk membuka Gulungan kitab itu Ataupun melihat Sebelah dalamnya Lalu berkatalah Seorang dari Tua-tua itu Kepadaku Janganlah engkau Menangis Sesungguhnya singah Dari suku Yehuda Yaitu Tunas Daud Telah menang Sehingga ia dapat Membuka Gulungan kitab itu Dan membuka Ketujuh materainya Maka aku melihat Di tengah-tengah takta Dan keempat makhluk itu Dan di tengah-tengah Tua-tua itu Berdiri seekor Anak Domba Seperti Telah disembleh Bertanduk tujuh Dan bermata tujuh Itulah ketujuh Ruk ala yang diutus Keseluruh bumi Lalu datanglah Anak domba itu Dan menerima Gulungan kitab itu Dari tangan Dia yang duduk Di atas takta itu Ketika ia mengambil Gulungan kitab itu Tersyukurlah Keempat makhluk Dan ke-24 Empat tua-tua itu Di hadapan Anak domba itu Yaitu Yesus Kristus Yang mati Di kayu salib Masing-masing Memegang Satu kecapi Dan satu cawan emas Penuh dengan Kemenyian Itulah doa Orang-orang kudus Dan mereka Menyanyikan Satu nyanyian Baru katanya Engkau layak Menerima Gulungan kitab itu Dan membuka Metre-metrenya Karena engkau Telah disembelih Dan dengan Daramu Engkau telah Membeli mereka Bagi Allah Dari tiap-tiap Suku Dan bahasa Dan kaum Dan bangsa Dan engkau Telah membuat Mereka menjadi Suatu Kerajaan Dan menjadi Imam-imam Bagi Allah kita Dan mereka Akan memerintah Sebagai raja Di bumi Maka aku Melihat Dan mendengar Suara banyak Mereka Di sekeliling Takta Maghluk-maghluk Dan tua-tua itu Jumlah mereka Berlaksa-laksa Dan beribu-ribu Laksa Jutaan Bahkan Miliar Katanya Dengan suara Nyaring Anak domba Yang disembeli itu Layak untuk Menerima kuasa Dan kekayaan Dan hikmat Dan kekuatan Dan hormat Dan kemuliaan Dan puji-pujian Dan aku mendengar Semua makhluk Yang di surga Yang di bumi Dan yang di bawah bumi Yang di laut Dan semua yang ada Di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk Di atas takta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian Dan hormat Dan kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Dan keempat Makhluk itu Berkata Amin Dan tua-tua itu Jatuh tersungkur Dan menyembah Di wahyu pasal 4 Sudah dijelaskan Kondisi surga Yaitu dimana ada Sebuah takta Dan seorang duduk disitu Dimana takta itu Dijaga Dan dikelilingi Oleh Empat Makhluk Tetapi mereka menjadi Satu Dengan muka Satu singa Muka manusia Lembu Dan burung nasar Itulah yang menjaga Takta Di surga itu Dan itulah Gambaran Tentang kitab Matius Markus Lukas Yohanes Ketika Yesus Turun jadi manusia Dan itulah Kemudian Empat itu Menjadi satu bagian Disebut Injil Dan kemudian Ada 24 Takta Yaitu 24 Tua Tua Dan disini Kemudian Boleh dikatakan Saudara Bahwa Ketika itu Ada Yang duduk itu Melihat ada Sebuah gulungan Kitab Dan Ada seorang Malaikat yang gagal Berkata Siapakah yang layak Membuka kitab itu Karena di bumi Di surga Di bawah bumi Tidak ada Satupun yang layak Akhirnya Menangislah Rasul Yohanes itu Karena tidak ada Yang bisa membuka Namun Salah satu Dari 24 Tua-tua ini Saudara Dikatakan Janganlah Engkau menangis Karena Anak domba Yaitu Yesus Kristus Singa dari Yuda Anak Daud Telah Disembeli Artinya Telah mati Di kayu salib Dan darahnya Dan dia layak Mendapatkan Puji-pujian Hormat Kemuliaan Kekayaan Dan semua Hikmat Itu dia layak Menerimanya Dan kemudian Dialah yang bisa Membuka Kitab itu Ini yang terjadi Di surga Dan kemudian Saya bacakan Ayat 6 Maka aku melihat Di tengah-tengah Takta dan Keempat makhluk itu Dan di tengah-tengah Tua-tua itu Berdiri Seekor Anak domba Seperti telah Disembeli Bertanduk tujuh Dan permata tujuh Itulah ketujuh roh Allah Yang diutus Keseluruh bumi Lalu datanglah Anak domba itu Dan menerima Gulungan kitab itu Dan dari tangannya Yang duduk Di atas takta itu Kemudian dia Membuka semuanya Dan kalau kita Berkata Tujuh roh Allah Itulah yang diutus Ke bumi Bukan berarti Allah punya Tujuh roh Saudara Tetapi itulah Cara kerja Allah Ke bumi Yang sudah Saya terangkan Yaitu pelajaran Dalam wakyu Pasal 4 Yang tertulis Yaitu dalam kitab Yesaya pasal 11 Yaitu cara kerja Allah Kepada manusia Pertama dikatakan Roh Tuhan itu ada Sehingga Orang itu bisa percaya Yesus adalah Tuhan Kemudian Ada juga orang Yang beroleh hikmat Ada beroleh pengertian Ada beroleh nasihat Ada juga beroleh Tentang keperkasaan Mujizat kuasa Ada juga Beroleh pengenalan Akan Tuhan Tetapi ada juga Beroleh roh takut Akan Tuhan Ada tujuh Saudara Dan kita tidak bisa Tujuh-tujuh Mungkin bisa juga Tapi kita tidak tahu Tapi yang pasti Setiap orang percaya Tuhan Itu harus ada roh Tuhan Roh kudus Menjama dia Baru dia menjadi percaya Mungkin dia punya Dua, tiga Atau keempat, kelima Tapi yang pasti Ketika kita percaya Minimal kita punya Nomor satu Dan tujuh Artinya Ketika kita percaya Tuhan Yesus Maka Yang ketujuh adalah Takut akan Tuhan Roh takut akan Tuhan Harus ada padanya Itu poin pertama Nah poin yang kedua Kita lihat Dikatakan Saudara Bahwa Kedua puluh empat Tua-tua ini Tersungkur Semuanya Dan Mereka Masing-masing Memegang Satu kecapi Dan satu Cawan emas Penuh dengan Kemenyan Itulah doa Orang-orang kudus Poin kedua ini Ternyata doa Orang-orang kudus Doa saudara Dan saya ini Dimasukkan Saudara Dalam satu Cawan emas Dan melalui itu Saudara Itulah kemudian Dipersembahkan Sehingga doa kita Tidak sia-sia Oleh sebab itu Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan besar kuasanya Berdoa lah Bukan untuk diri kita Tapi untuk pekerjaan Tuhan juga Juga Kalau kita mendengar Yang tidak baik Kita melihat tidak baik Jangan mengutarakan Tapi berdoa lah Supaya jadi baik Tetapi saya yakin Semua kerja itu baik Hanya pandangan kita Yang kurang baik Atau kita tidak tahu Cara kerja Allah Yang seperti ketika Musa dibawa Untuk pergi ke Kanaan Ternyata dibelokkan Di jalan buntu Dimana ada laut Dan disitu ternyata Jalan Tuhan Yaitu membelah Laut menjadi dua Sebab itu Anak-anak Tuhan Jangan melihat Dengan pikiran kita Mintalah hikmat Tuhan Punyalah takut Dan berdoa lah Dan yang ketiga Kita melihat Yaitu ayat ke 10 Dan dikatakan Dan engkau telah membuat Mereka menjadi Satu kerajaan Dan menjadi imam-imam Bagi Allah kita Dan mereka akan Memerintah sebagai Raja di bumi Itulah orang-orang Percaya Saudara bukan Sekedar percaya Anak-anak Allah saja Namun kita menjadi Imam-imam Bagi Allah kita Yaitu menjadi Wakil-wakil Allah Baik itu Saudara Kita ini Memberikan keadilan Memberikan kebenaran Mendoakan Melayani Mengarakan Menolong Menghibur Menasehati Mengawasi Dan sebagainya Kita harus menjadi Imam-imam Bagi Allah kita Untuk orang-orang Di sekitar kita Dan dikatakan juga Yang memerintah Saudara Ini yang Kita akan memerintah Cuma pemerintahan kita ini Bukan menjadi Orang yang memerintah Tapi Saudara kita Belajar menjadi Orang yang melayani Karena seorang imam itu Saudara Adalah orang yang Punya perhatian Yaitu Untuk menjadi Perantara Yaitu orang-orang Yang tidak Mengenal Tuhan Menjadi mengenal Tuhan Orang-orang yang Tidak bisa berdoa Bisa berdoa Orang-orang yang Dalam pergumulan Bisa dibawa Untuk didoakan juga Dan dilayani Dan sebagainya Engkau dan saya Adalah imam-imam Doamu Saudara Ada di cawan Yang sudah menjadi Persembahan bagi Tuhan Cawan emas Dan ingat Saudara Percaya Tuhan Dan takut akan Tuhan Mari kita tunduk Kepala kita Berdoa Jika saudara Punya pergumulan Masalah persoalan Tantangan Baik dalam Pekerjaan rumah tangga Kesehatan karir Studi Keuangan Keluarga Perjuduan Apapun juga Dekapkan kedua Tanganmu di dadamu Jika engkau Dalam persoalan Masalah kesehatan Sakit penyakit Tumpangan tanganmu Bagian sakit Percayalah Dalam nama Yesus Ada kuasa Karena dia layak Menerima kuasa Puji-pujian Hormat Hikmat Dan kemuliaan Dan Yesus pernah katakan Imanmu menyelamatkan Engkau Imanmu menyembuhkan Engkau Dalam nama Yesus Jadilah sembuh Dan jadilah pulih Biar segala Pergumulanmu Diberkati Dan dilindungi Dan dipakari Tuhan Bahkan dipulihkan Dan dijawab Oleh Tuhan Sehingga segala Doa-doamu Boleh menjadi Satu kenyataan Menjadi satu Hal berkat besar Dalam hidupmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah Mengucap syukur Dan berdoa Haleluya Amen Jika saudara Masih membutuhkan Pelayanan doa Dan konseling Silahkan hubungi Nomor tertera Di bawah ini Tuhan Yesus Memberkati Selamat si Pakati Terima kasih.